Sebagai negara produsen sekaligus konsumen kelapa sawit terbesar di dunia, industri kelapa sawit telah menjadi bagian penting bagi perekonomian Indonesia. Inyak kelapa sawit, kita tahu negara kita sekarang ini memiliki 13 juta kebun kelapa sawit yang setiap tahun berproduksi, produksi sekarang ini kurang lebih 46 juta ton. Dari cuplikan tersebut, untuk volume produksi, Indonesia memasuk sekitar 59% dari total produksi minyak kelapa sawit dunia sebesar 45,5 juta ton per tahun. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia, mengungkuli Malaysia, Thailand, dan Korea. Kita akan melihat lebih dekat bagaimana kelapa sawit bukan hanya sumber minyak dan batis saja, tetapi melihat bagaimana keajiban kelapa sawit menghidupkan jutaan mimpi dan memberi warna pada masa depan yang cerah, serta kisah sukses petani dan jawaban atas kebutuhan global akan produksi yang berkelanjutan. Minyak kelapa sawit sendiri memiliki produktivitas tinggi dibandingkan jenis minyak nebati yang lainnya, seperti minyak bunga matahari, gedelai, dan minyak krepsir. Dalam 1 hektare saja, kelapa sawit dapat menghasilkan minyak nebati 10 kali lipat lebih banyak dibanding bahan minyak nebati lainnya. Oleh karena itu, dibalik banyaknya isu-isu negatif terhadap kelapa sawit, mari kita bahas tentang mitos atau fakta kelapa sawit. Mitos atau fakta isu ekonomi Mitosnya adalah industri sawit tidak berkontribusi terhadap pertumbuhan PDB Indonesia, padahal faktanya kontribusi industri sawit terhadap PDB nasional menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Berdasarkan data input, output menunjukkan bahwa pertumbuhan nilai output perkebunan kelapa sawit Indonesia meningkat relatif cepat dari Rp5 triliun pada tahun 2000 menjadi Rp367 triliun pada tahun 2021. Demikian juga dengan industri minyak dan lemak juga mengalami meningkatan output dari Rp48 triliun menjadi Rp752 triliun. Secara total, nilai output industri sawit meningkat relatif cepat dari Rp54 triliun menjadi Rp119 triliun. Atau meningkat lebih dari 20 kali lipat pada peridu tahun tersebut. Sementara itu, terkait pangsa industri sawit terhadap total output dari nilai tambah juga mengalami peningkatan selama peridu tahun 2000-2021. Pangsa industri sawit terhadap output nasional meningkat dari 2% menjadi 3,1%. Demikian juga dengan pangsanya terhadap total nilai tambah nasional yang meningkat dari 1,7% menjadi 2,7%. Terima kasih telah menonton!